Menghasilkan uang dari trading forex Halo bro, Simba Info disini Di video kali ini kita akan kembali membahas beberapa hal penting yang perlu kamu ketahui jika ingin terjun di dunia trading Seperti di video sebelumnya, kita telah membahas pola konsumsi candle yang sangat berguna untuk membantu saat kita ingin entry posisi Dan untuk materi kali ini, kita akan membahas berbagai macam bentuk pattern yang nanti bisa kamu terapkan untuk membantu menganalisa pergerakan dari sebuah market Tentunya hal ini akan sangat memudahkan kamu untuk bisa entry dengan lebih pede Nah sebelum lanjut menonton video ini, pastikan bahwa kamu sudah menonton video Simba sebelumnya yang membahas konfirmasi candle Karena materi kali ini sangat berhubungan erat dengan video tersebut Jadi pastikan kamu sudah pahami konfirmasi candle sebelum menonton video ini ya, agar bisa sinkron Jika kita perhatikan disini banyak sekali pola dan bentuk dari sebuah pattern Dan mungkin untuk menghafalkan semua, bentuk ini akan memakan waktu yang cukup lama Bukan materi, jika Simba tidak bisa memberikan sebuah solusi Nah disini Simba akan memberikan ringkasan inti dari pola pattern Jadi kamu tidak usah repot-repot menghafalkan seluruh bentuk pattern Nah sebagai contoh disini ada pola berbentuk seperti ini Nah pola apakah ini? Karena kita tidak hafal pola pattern ya Hal pertama yang perlu kamu lakukan masuk ke pencarian Google Lalu ketik pattern, maka akan keluar seluruh bentuk dan pola pattern yang ada Kamu tinggal cocokkan saja mana yang sama, tapi ini bukanlah inti apa yang akan kita bahas Inti yang akan kita bahas adalah bagaimana cara melihat konfirmasi pada seluruh pattern Karena pattern disini hanya bertindak sebagai alat bantu Apapun bentuk patternnya, yang perlu kita cari adalah di mana dia breakout Dari situ kita akan menemukan sinyal apakah momentum tersebut akan terjadi bulis atau beris Kembali lagi Simba ingatkan pastikan kamu sudah paham pola candle konfirmasi ya Karena materi ini saling berkaitan jika belum tahu konfirmasi candle Bisa tonton dulu di video part 1 Saat sebuah pattern itu sudah ditembus Hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menunggu saat ada momentum Atau sinyal konfirmasi candle Jangan buru-buru open posisi jika belum ada konfirmasi Karena sangat beresiko mengalami floating loss Jika dia sudah break, seperti ini ya Maka tunggu sinyal pada candle selanjutnya Jika dia sudah membentuk pola konfirmasi seperti ini Maka ini waktu yang tepat untuk melakukan open posisi Jadi hanya sesimpel itu saja Tunggu di break, setelah itu perhatikan apakah ada candle konfirmasi Jika ada, maka langsung kita eksekusi Dari sini semoga saja teman-teman paham ya Jadi kita tidak perlu repot-repot menghafalkan seluruh pola bentuk pattern Jadi kita hanya menghafalkan apolah di mana momentum terjadi saat melakukan breakout Oke, next di video selanjutnya Simba akan kembali memberikan tips lainnya Yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman pelajari Salam dari saya, Simba Info Terima kasih telah menonton!